Taukah kamu, dua hal ini yang tidak boleh dilakukan saat mencari kerja? Mengapa begitu? Check this out! Cuma Apply tanpa PDKT Lanjutan Daripada cuma klik-klik locker yang ada setelah Apply, coba deh kepoin rekruternya di LinkedIn dan kamu bisa coba kirim pesan seperti ini Pas habis wawancara, jangan cuek gitu aja Kamu bisa email Terima Kasih dengan format seperti ini Hal-hal kecil tadi bisa meningkatkan kesempatan kamu keterima kerjaan Semoga membantu follow for more Terima kasih telah menonton!